Oke, ada pertanyaan buat saya, Coach tolong dong bacain wajah cheering. Saya akan jelaskan satu hal bahwa saya tidak memihak pihak manapun dan saya netral. Saya hanya akan membaca ini sebagai seorang profesional face reader yang tersertifikasi dari Amerika. Jadi, apa yang saya lihat bahwa kalau dari jidatnya memang dia memiliki banyak pemikiran. Otaknya pintar, pintar banget. Suka belajar juga, apalagi kalau kita lihat dengan kombinasi jidatnya dengan kupingnya. Jering adalah seorang pembelajar. Hanya saja jering adalah seorang pembelajar yang idealis. Dia suka belajar, tapi dia punya ideal, dia punya dunia sendiri. Jering juga seseorang yang pintar sekali dalam menganalisa sesuatu. Ditambah lagi, jering memiliki kemampuan untuk kepo, untuk mau tahu segala sesuatu atau subjek yang buat dia itu menarik banget. Ditambah, jering juga memiliki energi untuk melakukan itu. Dan orangnya sangat-sangat mandiri. Sehingga bisa jadi, apa yang dipelajari, apa yang diketahuinya, apa yang dijalankannya, itu adalah benar dan sudah sesuai dengan apa yang dipercaya oleh jering. Hanya saja, jering memiliki pemikiran yang quick thinking and quick to react. Dalam arti kata gimana? Ketika dia sudah mengambil sebuah kesimpulan yang dianalisanya dengan informasi yang sudah didapatkannya, terutama sesuai dengan idealismenya, dia akan langsung bertindak secara cepat. Cepat. Jauh lebih cepat daripada yang Anda bayangkan. Kadang dia tidak terlalu berpikir tentang prosesnya. Dia hanya ingin menyelaksanakan ini dengan cepat. Dan bisa saja ini yang membuat dia dianggap sedikit emosional. Selain itu, dari bentuk rambutnya dan juga komposur dari wajahnya, jering adalah seseorang yang tidak memiliki sensitivitas yang tinggi. Apa sih sensitivitas? Buat saya sensitivitas itu seperti ini. Kalau saya sudah biasa makan cabai tiga, ketika saya makan cabai satu, saya akan merasa itu tidak pedas. Dan jering mungkin saja sudah biasa makan cabai lima. Sehingga ketika dia mengatakan sesuatu, buat dia mungkin kata-kata itu tidak pedas. Kata-kata itu biasa saja. Kata-kata itu normal saja. Tetapi buat orang lain, itu terasa pedas banget. Jadi, itulah jering. Dan ketika saya melihat fotonya keluar dari penjara, jering mengalami stres. Mengalami stres terutama di bidang pribadi. Di sisi pribadinya. Mungkin saja dengan keluarga. Mungkin saja dengan istri. Tetapi tidak ada tanda-tanda stres di bidang pekerjaan atau yang berhubungan dengan eksternal dari dirinya. Atau hal-hal yang diluar dari dirinya. Dalam arti kata, itu menjelaskan bahwa keluarga atau sisi pribadi itu lebih penting darinya dibandingkan karirnya. Menanggapi hal bahwa jering kemungkinan besar tidak akan terjun ke dunia politik dan juga tidak akan membuat hal yang aneh-aneh lagi dan juga tidak menghina orang lain. Saya rasa saya percaya itu. Karena buat jering keluarga itu penting banget. Jering juga seorang membelajar yang tentunya bisa belajar untuk menjadi lebih baik dan bisa mengambil pelajarannya. Jering juga seseorang yang ingat akan apa saja yang terjadi kepada dirinya. Dan tentunya dari situ dia bisa mengambil pelajarannya. Dan satu hal yang pasti jering sayang istrinya. Karena buatnya karir bukanlah sebuah prioritas sekarang. Dan ini juga terlihat dari perbedaan bola mata kiri dan kanannya. Yang menunjukkan bahwa di kehidupan awalnya di umur 0-30 bahkan 0-40 tahun pertamanya jering sangat berfokus terhadap karirnya tetapi setelah itu dia akan lebih banyak berfokus kepada kehidupan pribadinya. jering sendiri banyak yang mengatakan bahwa jering itu adalah seseorang yang suka bagi-bagi dan ada kemungkinan bahwa dia melakukan ini untuk mendapatkan popularitas. Apakah benar itu? Buat saya tidak. Jering memang suka berbagi. Apalagi terutama kepada orang-orang yang dia sayangin. Apalagi kalau terhadap orang yang dia anggap sebagai keluarga karena jering bukan hanya mengeluarkan dan membantu secara finansial tapi juga dia akan melakukan dengan tindakan. Karena dia punya sebuah idealisme itu. Dan karena dia percaya dan juga dekat dengan apa yang di atas atau alam semesta. Dan itulah jering. Semoga ini bisa membantu Anda para fans jering di luar sana dan juga mungkin orang-orang yang ingin mengetahui apa sih yang bakal dilakukan oleh jering setelah ini. Dan ini saya lakukan berdasarkan scientific face reading bukan ramah-ramahan tetapi sesuatu yang pasti. Saya Koci Dicandra. Salam miliader. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.